Dalam persiapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur 2024 di Jakarta, partai-partai politik telah mengungkap sejumlah nama yang dianggap memiliki potensi untuk memimpin ibu kota. Berikut adalah pembahasan rinci mengenai beberapa calon gubernur yang muncul dalam Bursa Pilkada DKI Jakarta 2024. Pertama, Anies Baswedan. Meskipun belum secara resmi diusung oleh partai politik tertentu, Anies Baswedan, mantan gubernur DKI Jakarta, telah diungkit sebagai potensi untuk kembali maju di Pilkada DKI Jakarta 2024. Setelah mengalami kekalahan dalam Pilpres 2024, Anies Baswedan masih menjadi sosok yang memiliki popularitas dan pengaruh di kalangan masyarakat Jakarta. Dukungan dari sejumlah pihak, termasuk dari partai Nasdem yang menyatakan kesiapannya untuk mendukungnya, menambah dimensi baru dalam Bursa Calon Gubernur Jakarta 2024. Dengan rekam jejaknya sebagai mantan gubernur Jakarta, Anies Baswedan menjadi salah satu kandidat yang menarik perhatian dalam perhelatan politik ibu kota. 2. Tri Risma Harini Sebagai Menteri Sosial, Tri Risma Harini dikenal dengan kepemimpinan yang efektif dan program-programnya yang sukses dalam membangun Surabaya. Pengalaman dan kredibilitasnya di bidang pembangunan dan pelayanan publik membuatnya menjadi salah satu kandidat yang diunggulkan. 3. Abdullah Azwar Anas Sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Azwar Anas telah membuktikan kemampuannya dalam memimpin Kabupaten Banyuwangi dengan inovasi dan keberhasilan dalam pengembangan daerah. Potensi untuk membawa perubahan positif juga membuatnya menjadi sosok yang dipertimbangkan. 4. Basuki Hadi Mulyono Dikenal sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadi Mulyono memiliki rekam jejak dalam pembangunan infrastruktur di tingkat nasional. Keahliannya dalam mengelola proyek-proyek besar dan kompleks dapat menjadi nilai tambah dalam memimpin Jakarta. Sebagai ex-Panglima TNI, Andika Perkasa membawa pengalaman kepemimpinan militer yang kuat. Potensinya untuk membawa disiplin dan efisiensi dalam pemerintahan menjadi pertimbangan penting dalam bursa calon gubernur Jakarta. Mantan gubernur DKI Jakarta yang kontroversial ini tetap menjadi sosok yang dianggap memiliki potensi untuk kembali memimpin ibu kota. Meskipun kontroversi, Ahok dikenal dengan keberhasilannya dalam berbagai program pembangunan selama kepemimpinannya. 7. Ridwan Kamil Sebagai kader Golkar, Ridwan Kamil dikenal sebagai mantan wali kota Bandung yang sukses. Reputasinya dalam membangun Bandung sebagai kota kreatif dan berwawasan lingkungan membuatnya menjadi kandidat potensial untuk memimpin Jakarta. Sebagai kader Golkar yang lain, Erwin Aksa dikenal sebagai pengusaha sukses dan tokoh yang memiliki jaringan luas di dunia bisnis. Kemampuannya dalam membangun kemitraan antara sektor publik dan swasta dapat menjadi aset penting dalam kepemimpinan Jakarta. Juga merupakan kader Golkar, Ahmed Zaki Iskandar memiliki latar belakang sebagai politisi muda yang berpengalaman. Keberaniannya dalam mengusung ide-ide progresif dan solusi-solusi inovatif dapat menjadi nilai tambah dalam konteks pembangunan Jakarta. Sebagai kader Partai Keadilan Sejahtera, PKS, Mardhani Ali Sera dikenal sebagai politisi yang vokal dan berideologi. Dengan latar belakang sebagai pengajar dan aktivis Islam, Mardhani memiliki basis masa yang kuat di kalangan pemilih yang konservatif. Potensinya untuk menggalang dukungan dari berbagai kelompok masyarakat membuatnya menjadi salah satu kandidat yang patut diperhitungkan. 11. Ahmad Sahroni Sebagai kader Partai Nasional Demokrat, NASDEM, Ahmad Sahroni adalah seorang politisi yang telah memiliki pengalaman dalam pemerintahan daerah. Dikenal sebagai tokoh yang berpengaruh di tingkat lokal, Sahroni telah membawa berbagai program pembangunan yang berhasil diimplementasikan di daerahnya. Potensinya untuk memimpin Jakarta didasarkan pada rekam jejaknya dalam pengelolaan pemerintahan yang efektif dan program-program yang prorakyat. Dengan latar belakangnya yang kuat dalam politik lokal dan pengalaman yang dimilikinya, Ahmad Sahroni menjadi salah satu kandidat yang patut dipertimbangkan dalam Bursa Calon Gubernur Jakarta 2024. Sebagai tokoh utama dalam Partai Keadilan Sejahtera, PKS, Sohibul Iman memiliki pengalaman panjang dalam dunia politik. Sebelumnya menjabat sebagai Ketua Umum PKS, Sohibul Iman dianggap memiliki pengaruh yang besar dalam partainya dan mampu menggalang dukungan dari basis masa yang solid. Dengan latar belakangnya yang kuat dalam politik Islam dan kepemimpinan partai, Sohibul Iman menjadi salah satu kandidat yang memiliki potensi untuk memimpin Jakarta. 13. Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo Sebagai kader Gerindra, Rahayu Saraswati Joyo Yadikusumo adalah seorang profesional yang memiliki latar belakang dalam bidang hukum dan bisnis. Dengan pengalaman yang luas di sektor swasta dan kemampuan manajerial yang kuat, Rahayu Saraswati memiliki potensi untuk membawa pendekatan baru dalam memimpin Jakarta. Selain itu, sebagai bagian dari keluarga yang memiliki pengaruh dalam politik, Rahayu Saraswati juga dapat memanfaatkan jaringan dan sumber daya yang ada untuk mendukung visi dan misinya dalam memajukan ibu kota. Dengan demikian, kehadiran Rahayu Saraswati dalam Bursa Calon Gubernur Jakarta 2024 membawa nuansa baru dengan menggabungkan pengalaman profesionalisme dan keberadaan politik yang kuat. Pembahasan rinci mengenai calon-calon gubernur di atas menunjukkan keragaman dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing kandidat. Dengan berbagai latar belakang dan pengalaman yang berbeda, masyarakat Jakarta memiliki banyak pilihan dalam menentukan pemimpin yang tepat untuk masa depan ibu kota.